Pemirsa, tiga pemuda dan satu wanita diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga tengah asik berpesta sabu-sabu dalam kamar kos di Jalan Impres 3, Gang Anggrek, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Niat hati ingin merasakan kerikmatan sesaat dari barang haram narkoba jenis sabu-sabu. Tiga warga satu diantaranya wanita ini justru harus berurusan dengan polisi. Ketiganya dicokok di salah satu kamar kos yang berada di kawasan Impres 3, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Pada Minggu 16 November 2014 kira pukul 11 malam, penangkapan ketiga pelaku diantaranya Rico, Andrean, Bambang, Sumantri, dan Diviana ini sendiri bermula dari informasi warga setempat yang mencurigai adanya pesta narkoba. Saat dilakukan pengintaian dan penggerbekan, polisi menemukan ketiganya tengah bergiliran mengisap sabu lewat sebuah bong. Tidak hanya itu satu paket sabu dengan harga jual Rp300.000 turut diamankan polisi. Di hadapan penyidik ketiganya pun tidak dapat mengelak lagi. Kepada polisi, ketiganya mengaku mengonsumsi sabu tersebut hanya untuk hiburan saja. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 16 November 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Impres 3, di sebuah kos-kosan, berhasil diamankan tiga orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu. Pada saat diamankan, dua-tiga orang tersebut terdiri dari dua orang yang pria dan satu orang yang baik. Pada saat diamankan, berhasil diamankan berupa satu alat bom penyilat isap dan satu paket sabu-sabu. Hingga kini polisi masih tengah berupaya mengembangkan kasus ini untuk mengejar pelaku-pelaku lainnya yang menjual barang haram tersebut.